Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita Ajo Gadget channel salam sakin hari ini kita kedatang beberapa case lagi yaitu untuk seri Vivo Y16 yang terbaru seperti ini oke sebelum kita mulai jangan lupa like share dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru oke sekarang kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case sandstone atau case lala batu seperti ini lumayan keset ini ya ada dua warna ini warna yang pertama warna hitam soft case ya yang gak terlalu tebal juga yang kedua ini dia dengan warna biru ya atau warna navy nanti kita coba pasang satu persatu saja case yang di Vivo Y16 kita kali ini yang pertama kita coba pasang yang warna hitam dulu kita tarik dan seperti ini untuk penampakan awalnya dengan ala-ala sandstone ya lumayan keset seperti ini sekarang kita coba pasang ke warna yang selanjutnya atau warna biru ya kita tarik satu bagian bawahnya ini seperti biasa dan seperti ini juga untuk penampakan awalnya dengan warna biru lumayan keset seperti ini ya kalau kita pegang ini selamat menikmati 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 kita tes ya, lumayan empuk juga ini, dan bagian atas kosong, selanjutnya untuk sisi kirinya ini, ada tempat gantungan telistrap dan kita berpindah ke bagian depan saja, untuk ketinggian casing daripada layar hp kita ini ini kita cek, hampir sama rata saja dengan layar hp kita ini ya dan namanya dikasih template saja cengkeraman case, termasuk kuat juga ya, hampir pun ini jatuhnya softcase dan kalau untuk feel ganggaman masih dengan aksen kotak ini dengan casingnya lumayan tipis, lumayan slim juga ya dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga lumayan terjangkau yaitu cuma 25.000 rupiah seperti biasa yang minat, nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja, oke seperti ini untuk penampakan case kita yang pertama untuk seri vivo y16 kita kali ini, sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja oke sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case makaron kamera case kita kali ini mempunyai 7 warna ya, seperti ini, nanti kita coba pasang satu persatu saja ke hp kita kali ini, yaitu untuk seri vivo y16 oh iya, kalau untuk info case kita kali ini dasarnya softcase ya, yang lumayan licin bagian belakangnya, lumayan lembut kalau kita pegang dan ini termasuk slim juga selamat menikmati 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 kalau untuk podcast kita kali ini lumayan persisi seperti ini ya ini kelihatan di kamera, selanjutnya kita cek untuk tombol-tombol lumayan klik-lumayan empuk, untuk tombol power kebuka seperti ini ya, dan bagian bawahnya ada tempat gantungan tali strap bagian atas kosong, untuk sisi kirinya ini kosong, dan selanjutnya kita cek kalau untuk berlindung kamera seperti biasa ada semacam covernya yang lumayan meninggi seperti ini, berarti ini lumayan aman juga ya, dan bagian depannya kita cek selanjutnya untuk ketinggian casing kita perhatikan ini malah hampir sama rata juga dengan layar AP kita ini dan supaya lebih amannya dikasih template saja ya, yang keraman standar softcase ya, yang lumayan kuat juga lumayan kokoh, dan kalau untuk feel genggaman case kita kali ini dengan aksen kotak seperti biasa, yang lumayan tipis, lumayan slim juga ya, dan kalau untuk harga case kita kali ini lumayan terjangkau, lumayan murah juga ini dengan harga cuma 12.000 rupiah seperti biasa, yang ini nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja oke, seperti inilah penampakan case untuk seri Vivo Y16 kita kali ini, sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya untuk seri Vivo Y16 kita kali ini dengan nama case detail softproof ya bagian belakangnya seperti biasa dikasih semacam plastik cover seperti ini, langsung kita buka saja ini dia ada kertasnya juga rasanya case hybrid ya ini lumayan lembut bagian pinggirnya softcase bagian belakangnya ini hardcase dan seperti biasa kita coba pasang saja dan seperti ini untuk penampakan awalnya setelah terpasang untuk seri HP kita kali ini dan untuk bagian sudut case kita kali ini adalah semacam anti-crack atau sudut-sudutnya seperti ini ya yang melindungi selainnya HP kita jatuh biasanya sudut ini yang kena duluan dan bagian belakangnya transparan seperti ini selanjutnya sedangkan kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini setelah kita perhatikan lumayan bagus lumayan terlindungi seperti ini untuk bagian lubang-lubang lumayan bagus juga ya biarpun ada sedikit kurang bagus seperti ini ya tapi ini tidak ngaruh juga sepertinya selanjutnya untuk tombol-tombol lumayan empuk lumayan kliki untuk tombol power lumayan bagus juga lumayan kebuka bagian atas kosong sisi kirinya ini dan bagian bawahnya ada tempat gantungan tali strap sedangkan untuk bagian depan casing kita kali ini kita perhatikan sebenarnya ada sedikit lebih-lebihnya untuk bagian casingnya ini dan supaya lebih amannya dikasih template ya supaya HP ini tidak pecah atau kegores tanjak keraman case sudah pasti kuat juga dan kalau untuk file ganggaman dengan aksen kotak seperti biasa dan ini lumayan tipis juga dan tidak menambah ukuran juga dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga lumayan terjangkau juga yaitu cuma 19.000 rupiah seperti biasa yang minat disitar oleh pembeliannya di bawah saja oke sepertilah itu penampakan case kita kali ini untuk seri Vivo Y16 sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja oke sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case Aeromechus ya ini case-nya lumayan pasaran juga sebenarnya di case kita kali ini ada 5 warna seperti ini ya sudah warna hijau seperti ini merah, ini hijau juga hijaunya beda ya warnanya hitam dan ini yang terakhir nevi nanti kita coba pasang satu persatu saja ke HP kita kali ini yaitu seri Vivo Y16 dengan warna gold seperti ini oh iya sebelum kita pasang case kita kali ini termasuk case hybrid ini bagian belakang ini hard case ya dan bagian pinggirnya ini soft case selamat menikmati 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 Kalau untuk atasnya ini kosong, selanjutnya untuk sisi kiri ini kosong. Kita beralih untuk bagian depan saja untuk ketinggian casing daripada layar HP kita ini. Hampir sama rata juga ya. Dan bagusnya seperti biasa dikasih template saja. Cengkeraman cash termasuk standar juga. Dan kalau untuk beli genggaman dengan aksen kotak, bagian pinggirnya dengan sedikit melengkung ya. Dan kalau untuk harga casing kita kali ini dengan harganya murah-murah juga ini, yaitu cuma Rp12.000 seperti biasa yang mineral, yang tersetar opening pembelinya di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan cash kita kali ini untuk seri Vivo Y16. Sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja cash kita kali ini. Oke, ini dia semua penampakan cash kita kali ini untuk seri Vivo Y16 kita kali ini. Seadanya disuruh membeli dua cash favorit ya. Saya pertama suka cash ini ya, cash biter shopproof. Selanjutnya saya suka cash ini, cash makaron protect camera ini. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan untuk seri cash Vivo Y16 kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel AjoGadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Bagi kawan-kawan yang pengen request cash juga bisa ya, silahkan tulis di kolom komentar saja. Dan terima kasih juga bagi kawan-kawan yang telah menyersikan video ini sampai akhir. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.